Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat seluruh warga kota Semarang Yang saya cintai dan saya banggakan Kita sekarang ini memasuki musim kemarau Dimana ada daerah-daerah tertentu di kota Semarang Yang akan mengalami kekeringan Antara lain di Kelurahan Rowo Sari, Tembarang Kemudian Mangun Harjo, Tembalang Kemudian di Jomblang, Kecamatan Candi Sari Selanjutnya di Cukorjo, Gunung Pati Kemudian di Jabungan, Banyumani Perlu diketahui bahwa tahun 2020 Kita pembangunan sumur dalam Pada lokasi Kelurahan Rowo Sari, Kecamatan Tembalang Dimana memakai pompa submersible Untuk kedalaman 120 meter Sedangkan kapasitas 1 liter per detik Dengan memakai sumber dana APBN Ada pun daerah layanan adalah RW 6 Yaitu pada RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05 dan RT 06 Sedangkan di RW 9 itu pada RT 04 dan RT 05 Nanti kita akan setelah di Rowo Sari ini selesai Akan bergeser ke Mangun Harjo, Tembalang Untuk RW 2, yaitu RT 02 Kemudian RW 10, RT 03, RT 04 Selanjutnya untuk yang Jomblang dan Soekorjo Serta Jabungan Itu akan dikerjakan pada tahun 2021 dan 2022 Bencana itu dibagi menjadi dua Yaitu bencana alam dan bencana non-alam Bencana alam itu terdiri dari Ada banjir, ada longsor, ada kekeringan Dan sebagainya Kemudian bencana non-alam Itu yaitu yang sekarang ini terjadi di Semarang dan di tingkat dunia Itu adalah pandemi COVID-19 Untuk memutus mata rantai Maka diperlukan beberapa langkah Yaitu memakai masker atau face shield Cuci tangan dengan sabun Atau memakai hand sanitizer Mengukur suhu tubuh Jangan sampai melebih 37 derajat celcius Serta atur posisi berjarak 1,5 meter Apabila terjadi bencana Hubungi kami BBBD Kota Semarang dengan nomor WA 081 220 10051 dan posko 024 673 0212 Kami pemerintah bersama dengan swasta Akademisi, media elektronik Serta pengusaha siap bergerak bersama Membantu masyarakat Akhirnya Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!